Biar kamu nanti update tentang materi matrikul ya. Karena nggak tentang accounting aja, tentang semua hotel management saya ngajar. Dan saya ngajar di beberapa kampus, salah satunya Trisakti. Oke, kita mulai saja. Jadi ini sisi pertama mata kuliah accounting. Tapi jangan parno dulu ya accounting, seolah ngitung, seolah yang males ketemu angka. Nanti seolah apa ya, udah paranoid dulu ya. Padahal ini pelajarannya saya juga akan nyoba ngajarnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Agar gampang dicerna. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai ya. Jadi basic accounting ya. Dimanapun ya, mau di industri hotel, industri airline, industri manapun. Kalau manajemen akutansinya modern, dia menggunakan namanya accrual basis ya. Ada yang tahu nggak accrual basis apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tadi si Noel, si Noel. Kamu kan di PS, kamu nggak pernah dengar nggak accrual basis? Gak pernah, Pak. Gak pernah. Ya udah, kamu baca, coba acrual basis apa? Coba bacain kamu. Akrual basis. This method means revenue or income is recognized when earned regardless of when received and expenses are recognized when incurred regardless of when paid. Hence, income does not mean cash collections and expenses do not mean cash payments. Under actual basis income and expenses are independent of cash collection or payment. Jadi ini ya, jadi kalau kita bikin perusahaan saat ini, perusahaan kalau kita modern ya nggak tradisional, kalau mungkin dulu orang tua kita modelnya itu sistemnya cash basis lawannya accrual tuh. Jadi kalau cash basis itu waktu uang diterima diakuin sebagai penjualan ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem accrual, waktu terjadi revenue, meskipun duitnya belum masuk, uangnya belum ditransfer ke bank, itu kita udah nyatat sebagai revenue. Sama juga dengan expand. Expand misalnya biaya listrik. Biaya listrik kan biasanya tagihannya di atas tanggal 1. Kalau kita bikin laporan bulan September, sekarang belum keluar nih misalnya expand listriknya. Gak boleh nungguin billing-nya dulu. Kalau nunggu billing-nya dulu berarti itu cash basis. Kalau accrual, walaupun belum ada billing-nya, tapi kita sudah memanfaatkan biayanya. Jadi biaya listrik kan udah kita pakai. Walaupun belum ada tagihannya, kita harus dicatat biayanya. Itu biayanya accrual sama cash. Kalau cash, kita waktu duitnya masuk, uangnya masuk ke bank, uangnya kita terima, itu dianggap sebagai penerimaan. Atau waktu uangnya keluar, kita anggap sebagai biaya. Tapi kalau accrual basis, semua perusahaan sekarang menggunakannya accrual basis. Jadi accrual basis, saya ulangi lagi, revenue akan dicatat walaupun uangnya belum masuk, tapi sudah terjadi revenue-nya. Jadi kalau hotel, malam ini akupensi saya 100% misalnya. Pada malam ini, nanti malam kalau kamu training di accounting, nanti ada night audit, dia melakukan yang namanya end of day. End of day itu perpindahan tanggal. Misalnya sekarang tanggal 22. Jadi revenue tanggal 22 akan di cut off nanti jam 12 malam. Langsung diakuin sebagai revenue. Walaupun uangnya belum masuk ke bank, walaupun expand-nya juga belum ada pembayaran, itu tetap harus dicatat. Namanya accrual basis. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang accrual basis. Nggak ada, saya lanjut. Saya minta firka, ada firka, bisa baca firka. Bisa dibaca firka? Iya, bisa Pak. Iya, ini ada dekatan. Ini ada dekatan sama temennya. Jadi ke, ini, storing. Okay. Accounting entity concept. Accounting entity concept means business is an entity separate from its owners, managers, and employers. Personal and transactions therefore should not be mixed in with transaction of the company. Act number one. If ABC company buys a vehicle for transportation of its customers, there is a business transaction. Two, if Mr. A, the owner of ABC company, buys a car for personal use with his own money, then that transaction should be mixed in with ABC company. Okay, yeah. Terima kasih. Jadi intinya kalau kamu nanti bikin hotel, kamu bikin restoran, atau bikin bisnis apapun, bisnis entity itu harus tidak boleh digabungkan dengan keuangan pribadi kamu. Jadi kamu sebagai pemilik hotel biar profesional dibikin PT-nya sendiri, jadi jangan nanti expand pribadi kamu, kamu belanja, pakai kartu kredit, dibebaniin ke hotel. Kalau gitu, nanti pembukaannya jadi mismatch, jadi nggak benar, nggak proper, karena expand-nya nggak semuanya expand hotel, tapi expand personal kamu dimasukin ke dalam. Jadi prinsip akutansi juga salah satunya adalah bisnis entity concept. Jadi jangan biaya-biaya personal, biaya owner-nya dimasukkan ke dalam yang nggak ada related dengan bisnis. Jadi itu prinsip-prinsip dasar dari akutansi yang kita akan cerita nanti tentang hotel ke depannya. Nah lanjut, time period, saya minta Raja Putra, bisa baca. Time period, the time period concept means that a business has indefinite life unless otherwise noted and this life is subdivided into periods of equal length for reporting financial statements. Accounting period is usually one year, more frequent reports are done monthly or quarterly. Thank you. Bahasa Inggrisnya bagus ya Raja. Jadi time period ini dalam reporting nanti kamu ada periodenya. Jadi laporan monthly report, jadi laporan sebulan. Weekly report, laporan mingguan. Dan yearly report, report tahunan. Jadi nanti ada time frame-nya. Jadi periode akutansinya misalnya dari tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Itu periode pembukuan hotel misalnya di Indonesia ataupun di luar negeri menggunakan tahun kalender ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan besar ya. Perusahaan besar kalau dia punya banyak lini usahanya, supaya dia nggak repot, dia beda-bedain tuh. Misalnya Trump lah. Misalnya Trump itu punya hotel, punya oil company dan sebagainya. Nah biasanya dulu waktu saya kerja di perusahaan besar itu, jadi oil company mungkin periodenya adalah Maret ketemu April. Jadi Maret tahun ini ketemu lagi April tahun depan. Hotelnya mungkin September ketemu Oktober. Jadi kalau perusahaannya udah besar supaya reporting di korporatnya nggak terlalu penuh, sama si korporatnya dibagi-bagi. Supaya ketemunya nggak sama. Cuman problemnya kalau di Indonesia itu kita harus namanya laporan pajak. Laporan pajaknya itu harus tahun fiskal, tahun kalender. Jadi dari Januari sampai Desember. Jadi problem dulu waktu saya kerja di Sheraton. Sheraton itu periode reportingnya nggak Januari-Desember. Julu tuh misalnya mulanya Maret gitu ya. Jadi awal tahun itu disebutnya Maret gitu kan. Tutupnya misalnya April gitu kan. Nah saya harus adjustment lagi tuh. Bikin perbaikan lagi kalau laporan pajaknya. Karena pajaknya adalah Januari di Indonesia, Januari sampai Desember gitu ya. Nah ini juga satu prinsip di dalam pembukaan hotel yaitu adanya time period. Jadi harus jelas periodenya, nggak bisa jadi Januari reportnya sampai Februari. Itu nggak bisa. Januari closing. Terus buka lagi Februari. Februari closing, buka Maret, dan sebagainya. Ada yang mau nanya sampai sini? Paham? Bahasanya bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Matching principle. Income is matched with expense and vice versa. Expenses are recognized in the period the time is earned and income is recognized in the period of eccentric are incurred. Through accrual accounting, matching principle is achieved. Revenue basic recognition principle, accrual accounting. Expense recognition principle, accrual accounting. The historical cost principle items in the balance sheet are generally presented at historical cost. Some account home or ever are evaluated at fair market value or discounted cost, mark to market, usually land properties. Prinsip selanjutnya adalah matching principle. Matching principle itu maksudnya gini, kalau kamu revenue, tadi cut off-nya jadi tanggal 1 Januari, misalnya tanggal 30 Januari, 31 Januari. Maka expand yang terjadi juga expand yang bulan yang sama, tanggal 1-31. Jadi kamu nggak bisa sekarang revenue-nya bulan Januari, tapi expand-nya dipindahin ke Februari itu nggak boleh. Jadi harus matching, jadi matching antara revenue sama expand, matching dalam periode yang sama. Priodenya sama, sistem accrual atau cash-nya juga harus sama. Kalau accrual, accrual, cash-cash, nggak bisa digabung. Revenue-nya accrual, tapi expand-nya cash, nggak boleh. Nanti waktu kamu di audit sama perusahaan accounting, kamu nanti melanggar aturan keuangan yang namanya matching principle. Berarti harus ada adjustment, harus dibikin penyesuaian. Kalau ini apa namanya, harga. Kadang-kadang harga tanah itu kan berubah-rubah. Kamu sekarang mungkin beli tanah di Bintaro, harganya 1 meter misalnya 10 juta. Tapi waktu kamu tahun depan, setelah dibangun hotel, harga tanahnya akan menjadi lebih mahal. Nanti nanya adanya revaluasi. Ini yang penting kamu tahu dulu aja istilahnya. Lanjut, ada yang mau nanya nggak? Elemen accounting itu dibagi tiga. Ada yang tahu nggak aset itu apa? Aset apa? Harta bukan, Pak. Harta itu dibagi apa lagi? Ada harta apa? Ada peak asset, ada current asset, ada harta tetap bergerak, kayak kendaraan itu yang bergerak, ada fix bangunan, tanah, dan sebagainya. Liability apa? Liability apa? Beban, Pak. Trainer? Beban, Pak. Ya, hutang ya. Liability, hutang. Equity? Equity apa? Equity apa? Equity apa? Equity itu modal ya. Jadi kalau kamu bikin hotel, ini modal kamu, terus pinjem ke bank, jadilah asetnya. Jadi aset adalah hutang plus modal ya. Nah ini adalah komponen di dalam balance sheet. Ini nanti saya ceritain aja. Ini contoh kalau kamu di hotel, laporan balance sheetnya seperti ini nih. Jadi ada, tadi aset ya. Jadi aset itu dibagi dua. Ada yang current. Current itu terdiri dari uang cash. Cashnya itu ada di mana aja? Host bank. Host bank itu apa? Ada yang tahu nggak? Host bank apa? Host bank apa? Baru dengar ya? Host bank apa? Kalau semester tiga belum pernah training ya? Belum Pak. Nanti kalau kamu training ya, misalnya di hotel, kamu jadi front office, kamu waktu interest itu kamu dikasih uang. Uang dalam artian untuk operation ya, untuk kembalian. Banyaknya sih kembalian ya. Namanya host bank itu. Jadi kamu dikasih host bank misalnya 2 juta, nanti kamu ada kontraknya. Host bank itu tidak boleh digunakan untuk personal, ini digunakan untuk keperluan hotel. Misalnya ada tamu payout ya. Payout itu misalnya dia bayar ke taksi, dia nggak ada uang kecil, dia pinjem ke hotel dulu, dibayarin, tapi nanti dibebanin ke kamarnya gitu ya. Nanti ngambilnya uangnya dari host bank kamu. Terus ada deposit. Deposit apa sih? Kalau di front office kira-kira ada. Deposit apa artinya maksudnya ya? Ada yang ngerti nggak? Deposit apa? Kalau kamu tinggal di hotel bayar dulu nggak di muka? Kayak jaminan gitu Pak, DP mungkin. DP bener ya. Jadi kalau kamu mau tinggal di hotel, kalau kamu personal harus kartu kreditnya di open dulu ya, atau kamu bayar cash dulu. Itu namanya deposit. Nah ini deposit itu titipan tamu, itu dianggap sebagai tambahan cash ya. Walaupun nanti ini ada kewajiban kalau nggak jadi tamunya check-in, itu harus di refund. Tapi kalau udah check-in, berarti ini menjadi milik hotel gitu ya. Terus ada lagi receivable. Apa coba artinya receivable? Akun receivable itu apa artinya? Pernah dengar nggak istilah account receivable? Yang pernah belajar SMA IPS apa? Selain YOL, siapa lagi yang dari IPS? Semuanya dari IPA. Receivable itu pihutang ya. Lawannya pihutang apa? Utang Pak. Utang ya. Jadi kalau hutang, kita punya hutang ke orang lain. Kalau pihutang, orang lain punya hutang ke kita gitu. Itu lawannya. Mudahnya gitu ya. Account receivable itu di hotel, kayak gimana sih kira-kira menurut kamu? Angka ini tuh dapetnya dari mana? Account receivable ini dapetnya dari mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? YOL sama YOL? AR timbulnya dari mana? Jadi gini, waktu kamu nginep di hotel, ada tamu yang bayar cash. Kalau corporate, misalnya tamu saya corporate nginep, dia bayarnya cash atau kita tagihkan? Biasanya kita kalau sama perusahaan, kita kan bikin kontrak ya. Misalnya saya hotelnya yang gampang, waktu itu saya di Jakarta, saya di Swiss Bill, Kondok Indah. Tamu saya ada dari Bank BCA. Bank BCA mau meeting, kalau ada tim auditnya datang ke Jakarta, dia nginep di hotel kita. Kita kerjasama sama BCA itu, bahwa dia akan mengirim tamunya, nanti kita kasih harga, misalnya ratenya khusus untuk BCA corporate rate A. Harganya, misalnya, kamar tipe yang paling rendah, nilang 1 juta. Nanti setiap tamu dari BCA datang ke hotel kita, jadi kita tidak menagihkan, tapi BCA harus memberikan surat yang namanya garantilator, surat jaminan. Di situ ditulis bahwa BCA menjamin bahwa ini karyawannya BCA, dan setiap biaya yang timbul akan ditagihkan. Itu namanya pihutang, jadi pihutang ke BCA, jadi BCA punya hutang ke kita. Kita punya pihutang, pihutangnya BCA. Ini adalah contoh dari ekon-ekon di Neraca. Kalau Inventory, tahu nggak apa Inventory artinya? Inventory artinya apa? Ada yang tahu nggak? Gudang, Pak. Gudang. Terus apa lagi artinya selain gudang, Inventory? Stok barang. Penyimpanan. Persediaan barang. Kalau di hotel, persediaan barang apa aja ya, kira-kira menurut kamu? Hotel atau restorannya? Berarti stok-stok barangnya apa aja yang ada di restoran kira-kira? Di kitchen. Alat untuk bersih-bersih, Pak. Bahan makanan. Bahan makanan. Jadi semua bahan makanan, bahan tadi kemikal, itu maksudnya kepersediaan. Selama belum dipakai, dia di persediaan. Tapi waktu berasnya misalnya jadi nasi ke kitchen, dia udah pindah jadi biaya. Jadi biaya harga POC. CLGS yang namanya Cost of Sales. Jadi dari Inventory nanti kita kurangin pindahnya ke biaya. Ini saya ceritain dulu, nanti belum jurnalnya. Ini yang cerita besarnya aja dulu. Kalau operating equipment apa aja sih? Peralatan untuk di hotel kira-kira apa aja? Ada yang tahu nggak apanya? Di front office ada apa aja di situ peralatan untuk kerjanya? Telepon, komputer. Telepon, komputer. Housekeeping ada apa? Buat alat bersih-bersih ya. Sapu. Sapu. Gitu-gitu maksudnya operating equipment. Jadi peralatan untuk operasional ya. Jadi untuk engineering, benerin itu tangganya, terus housekeeping mesin polisnya buat molis kristal dan sebagainya. Kalau prepaid apa? Ada artinya prepaid? Prepaid expand itu apa ya? Coba buka di kamus prepaid artinya prepaid expand. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Wajiban. Terus tapi lebih tepatnya lagi apa? Prepaid expenses apa? Expaid yang sudah dibayar Pak? Beban bayar di muka. Betul. Beban yang dibayar di muka ya. Jadi misalnya kamu hotelnya diasuransikan ya. Asuransinya itu umurnya atau manfaatnya satu tahun. Tapi kamu bayar di muka sekarang. Misalnya kamu bayar asuransi mobil yang gampang. Asuransi mobil kan setahun ya. Dibayar kamu di muka. Nah kamu nanti dicatatnya di prepaid. Karena expand-nya kan buat satu tahun. Tapi biayanya sudah dibayarin. Jadi intinya setiap biaya yang dibayar di muka dan manfaatnya lebih dari satu bulan ya. Nanti dimasukin ke prepaid ya. Nah di luar layawannya aset adalah tadi kan liabilitas sama equity ya. Kalau land itu apa? Land apa? Tanah Pak. Jadi nanti waktu kamu bangun hotel, kalau harga tanah kamu beli saat itu dimasukin di sini. Tapi nanti setiap tahun mungkin di beberapa tahun ini akan direvaluasi nilainya ya. Kalau building apa? Bangunan. Jadi yang hotel bangunannya isinya mesin-mesinnya, propertinya, bednya, semua isi hotelnya itu masuknya ke building ya. Furniture itu tukang peralatan kursi dan sebagainya. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Untuk balance sheet. Ini cerita gampangnya dulu nih. Belum angka ya. Untuk balance sheet ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Saya minta tadi... Siapa yang belum? Jimmy. Jimmy bisa baca, Jimmy. Okay. The balance sheet. The balance sheet shows the balance between the assets of an organization with its liabilities and owner's equity. This balance is symbolized in the fundamental accounting equation as follows. Assets equal to liabilities plus owner's equity. Assets is everything of value that is owned by a person or a company. Current assets are those assets that are expected to be converted into cash in a relatively short time or in the normal operating cycle of the business. Non-current receivables. Non-current receivables. Different from the receivables described under current assets, non-current receivables are those accounts that are not expected to be collected within the year. Investments. Investments in other companies or in property or plant, not connected with the daily operations of the property, are equally considered as a separate assets category. Fixed assets, also known as property, plant and equipment, PP&E. Refer to those assets and property within a company which cannot easily be converted into cash. Operating equipment as explained above, operating equipment with periods of consumption of less than one year are classified as current assets. Thank you, Jimmy. Sorry, bacanya panjang. Jadi balance sheet itu tadi seperti saya sampaikan terdiri dari sisi kirinya aset, sisi kanannya liability, pinjaman, hutang, dan sebagainya. Pinjaman bank, sebagainya. Itu sama modal, modal owners. Asset itu dibagi dari current asset yang tadi kita bahas. Ada cash, ada host bank, dan sebagainya. Terus ada receivable yang pihutang BCA dan sebagainya. Ada Vika Asset yang property equipment tadi ya, yang kira macam sama operating equipment juga yang tadi kita bahas. Sekarang saya minta trainer, trainer si naga bisa dibaca. Terima kasih. 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 Lalu lagi dikasi waktu pinjamannya 10 tahun. Misalnya sebulan kamu harus nyicil 1 miliar misalnya. Nanti hutang itu, pinjam 100 miliar itu dimasukin ke hutang jangka panjang. Dan kamu akan nyicil tiap bulan. Yang terakhir adalah modal misi owner. Waktu kita bikin hotel selain pinjaman hutang, tadi kan hutang dari banknya 40%, 60%-nya modal dari owner dari kita. 60% dari kita masukin uang untuk bangun hotel ini masuk ke owner's equity. Di sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Saya minta tadi udah nyampe Renat. Jenny, bisa? Saya tolong baca Jenny. Nanti di PNL, profit and loss di hotel itu, kalau revenue, biasanya kita sebutnya top line. Jadi kalau kita cerita, itu top line-nya berapa? Berarti itu revenue. Tapi kalau bottom line berarti profit atau income, net income. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini contoh dari rooms, departemen. Nanti ada revenue-nya room. Actual-nya berapa? Bulan Oktober misalnya saya closing room-nya 1 miliar. Dibandingkan dengan budget-nya 900 juta. Berarti saya above atau below budget. Actual-nya 1 miliar, budget-nya 900 juta. Saya above atau below? Above. Jadi nanti di sini buat kontrolnya kamu. Berarti kita above. Tapi nanti di sini ada expand-nya di bawahnya. Ternyata expand-nya misalnya cleaning expand. Budget-nya 200 juta, saya actual-nya 250 juta. Itu above atau below secara expand? Budget 200 juta, saya actual expenses-nya 250 juta. Above atau below? Below. Above. Cuma pengertiannya itu jelek. Jadi lebih. Harusnya kamu bisa maintain actual-nya di bawah budget. Nanti kalau kamu kerja jadi direktur keuangan, setiap hari itu bikin, bukan yang bikin report anak buah kamu, tapi kamu harus baca. Bisa baca report-nya. Maksudnya apa mesej-nya? Kayak tadi, antara actual sama budget, gedean actual, kalau revenue bagus. Tapi kalau expand kan jelek berarti. Kamu biayanya lebih gede, ya enggak? Betul enggak? Gitu ya. Ada yang mau nanya? Ada? Nah, sini jarang-jarang ya. Angelic. Angelic, bisa baca Angelic? Angelic itu yang sakit. Oh, yang sakit itu jangan. Alisa, ada Alisa Fitri. Alisa Fitri. Iya, Pak. Selamat ya. The Profit and Loss Account Statement Revenue is that income that a company receives from its normal business activities. Cost of sales of cost of good or cost of goods solid. So, this made up of direct cost or expenses attributable to the production of the goods sold by the organization. Other expenses, payroll, and related expenses, this category includes the salaries and wages of employees in their respective department. Other departmental expenses, this category includes only the direct departmental expenses. The departmental income or loss will simply represent the net revenue of each department minus all related cost of sales, payroll, and related expenses, and other expenses undistributed operating expenses as not all departments are revenue generating department in a company certain categories of expenses are generated by departments that are called service departments. Thank you. Jadi, di P&L itu di Profit and Loss, tadi kan kita cerita top line ya, top line itu revenue, bottom line itu net income atau profit ya. Jadi, kalau kita mau ngitung P&L itu, jadi dari revenue dikurangin cost of sale. Cost of sale itu kalau di Indonesia harga pokok produksi lah gitu ya. Kalau di hotel, cost of sale-nya hanya ada di F&B ya. Jadi, cost of food sama cost of beverage. Di room nggak ada cost of room. Yang ada expand room ya. Nah, nanti setelah itu dikurangin payroll. Peril apa sih? Peril itu apa ya? Ada yang tahu nggak payroll apa? Gaji bukan sih payroll? Ya, betul. Jadi, payroll itu biaya gaji ya. Biaya gaji dari GM, gajinya front office manager, housekeeping manager, sampai ke room boy, sampai ke driver, dan semua-semua payroll dikelompokkan di dalam departemennya ya. Kayak FOA masuk ke rooms, terus GI masuk di ING, sales masuk di sales, dan sebagainya ya. Setelah revenue dikurang cost, dikurang payroll, dikurang ada departemen expenses, dapatlah income. Income atau loss ya. Kalau income berarti dia dapat profit, kalau loss berarti dia rugi. Nah, cuman, di hotel itu berbeda dengan di perusahaan ya. Ada beberapa departemen yang nggak punya revenue. Kalau rooms kan ada revenue-nya room revenue. F&B ada revenue-nya FB revenue. Nah, kayak HRD, engineering, accounting, itu kan nggak ada departemen revenue-nya. Masuknya ke departemen yang namanya undistributed. Kenapa dimasukkan ke undistributed? Karena dia departemennya tidak bisa dibagi-bagi. Kamu kan nggak bisa. Misalnya accounting ada 10, dua orang gajinya pindahin ke rooms. Dua orang pindahin ke F&B, nggak bisa. Karena accounting ini kerja untuk rooms, kerja untuk FB, untuk kerja departemen lain, termasuk HRD dan engineering. Dia nggak bisa dibagi, karena dia mengerjakan dari revenue center sampai dengan expense center. Ada yang mau nanya nggak? Mau ada yang nanya kelas ini? Oke, lanjut. Tadi, siapa yaudah? Alisa Udah. Sekarang balik ke YOL. YOL, bisa baca lagi ya? Oke, jadi saya sampaikan tadi. Ada departemen yang nggak bisa dibagi expense-nya karena dia nggak punya revenue. Tapi dia bekerja untuk EVO. Ini kayak ING. ING itu gaji GM. Saya sebagai GM masuknya ke sini, ke departemennya. Sekretaris GM, asisten GM masuk ke sini. Terus kayak IT, IT manager itu kerja untuk ngelejauin seluruh departemen hotel. Dia nggak bisa di... Expand-nya nggak bisa didistribusiin. Jadi ini punya departemen sendiri. Orang sales juga sama. Ini engineering ya, property. Utility apa artinya? Ada yang tahu? Utility expenses itu apa? Kalau di hotel. Utility. Listrik. Jadi, utility itu biaya listrik, biaya air, biaya gas. Airnya kan bisa air pump, atau air depel. Depel itu sumur dalam. Terus tadi gas. Gas untuk masak atau untuk hot water. Ini ceritanya. Nanti kalau udah reportnya udah benar, kalau masih belum benar, kita lakukan adjustment. Tapi ini kita skip aja dulu. Selesai. Mau tanya nggak? Benar nih, kelasnya nggak ada yang nanya? Udah ngerti semua ya? Kalau nggak kita tutup. Jadi nanti setiap perteman pasti ada kuis ya. Dan kuisnya ini kamu jawab. Waktunya satu minggu. Jadi sebelum, kita kan kelasnya tiap hari Rabu ya. Hari Rabu, hari Kamis ya? Hari Rabu. Rabu ya. Jadi sebelum hari Rabu, kamu udah kumpulin ya. Dengan cara di email, ini emailnya saya ya. seminggu ke depan. Tolong di subject emailnya, ditulis nama kampusnya, karena saya ngajar di tempat lain juga. Di outlook saya, saya bikin automatic folder. Jadi nama kampusnya disebut, terus kelas kamu kan international class sama main subjectnya adalah basic accounting. Jadi tolong ininya ditulis supaya nggak masuk ke folder yang lain. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nanti materinya, baik PowerPoint-nya maupun videonya, kita akan share ya. Baik. Ada yang nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhirin ya. Kita setiap ketemu, waktunya cuma satu jam. Karena juga saya bekerja di properti ya. Jadi saya ada kerjaan lain selain dosen. Jadi nanti tugasnya tolong dikumpulin hari Rabu, berarti paling telat. Habis ini materinya saya akan share. Itu aja ya. Oke. Thank you for everything. Happy nice weekend. See you next week ya. Thank you for your time. Thank you. selamat menikmati